Unity Peter Satres Quimpolres Bincai hasil mengamankan seorang warga medan pelawan yang nekat menjual BBM jenis pertalian palsu Pelaku berinisial azen berusia 36 tahun ditangkap tangan saat sedang melakukan penjualan BBM palsu Pelunggapan ini bermula dari laporan masyarakat yang menemukan BBM jenis pertalian palsu AKP Zulhata Mahadi asadres Quimpolres Bincai menjelaskan bahwa azen ditangkap saat sedang menjual pertalian palsu tersebut dengan cara menawarkannya kepada pedagang ejaran seharga Rp8.000 per liter di bawah harga pasaran Pelaku membawa BBM pertalian yang asli saat menawarkan kepada pembeli namun saat transaksi ia menyerahkan BBM yang diduga palsu Menurut suhata azen telah melakukan praktik ini berulang kali dan merauk keuntungan hingga puluhan juta rupiah Pelaku ditangkap di desa Kualan Menjirik kecamatan Sebingai Langka azen melaku baru 15 hari menjalankan pekerjaan tersebut dan memberikan rincian cara membuat BBM pertalian palsu termasuk campuran air, gincu hijau, dan sedikit minyak pertalian asli Persangkaan kini ditahan oleh Satrespul Polres Binjai untuk penyelidikan lebih lanjut dengan sangkaan melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi Ancaman hukumannya adalah penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar Berang bukti yang disita meliputi 10 jerigen berukuran 30 liter berisikan minyak pertalian palsu 1 corong, selang panjang, dan 1 bungkus pewarna makanan Demikian Jumis TV melaporkan Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel berita kami ya